KUNJUNGANYA KE NEGERI CINA Ibn Battuta sempat mengunjungi wilayah Samudera Pasai atau Aceh. Dalam catatannya, ia menulis Samudera Pasai sebagai negeri yang subur dan kota pelabuhannya sebagai kota besar yang indah. Dalam versi lainnya, ia menyebut Pulau Sumatera sebagai Pulau Jawa yang menghijau. Ia disambut oleh pemimpin daulah sah, Kadis Sharif Amir Syair al-Sirazi, Tajuddin al-Asya Bahani, dan Ahli Fiki Kesultanan. Menurut Ibn Battuta, saat itu Samudera Pasai merupakan pusat studi Islam di Asia Tenggara. Sultan Mahmud Malik Zahir, penguasa Samudera Pasai, di mata Ibn Battuta adalah seorang pemimpin yang sangat mengedepankan hukum Islam. Pribadinya pun sangat rendah hati dan berangkat ke masjid untuk sholat jumat dengan berjalan kaki. Selesai sholat, kata Ibn Battuta, sang sultan dan rombongan biasa berkeliling kota untuk melihat keadaan rakyatnya. Selama 15 hari berada di Samudera Pasai, barulah ia melanjutkan perjalanan ke Cina. Penjelajah Arab dari Tanggir ini akhirnya memutuskan untuk kembali pulang. Ia menuju kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang keempat kalinya pada tahun 1348. Lalu ia berhenti di kota Damaskus menjemuk salah satu anak yang telah ia tinggalkan selama 20 tahun. Ternyata ia mengetahui bahwa sang anak telah wafat mendahuluinya sejak 15 tahun lalu. Terima kasih telah menonton!